kita ini teman-teman meninggal di umur 60 tahun nih Halo teman-teman ketemu lagi sama gue di RIP GAMI nah teman-teman kembali lagi kita bakal ngelanjutin game 100 years kita setelah di episode kemarin kita itu sempat dikejar-kejar oleh polisi ini dan sekarang kita bakal ngelanjutin gamenya dan bakal tahu nih nasibnya bagaimana ya setelah dikejar-kejar kemarin Oke langsung aja kita mainin gamenya sekarang Oke langsung aja kita play teman-teman ya Oh iya teman-teman kemarin kita berenang ya ternyata kita bukan ke kota sebelah malah ke pulau lain ini uh dia masih kepikiran teman-teman dengan orang tuanya waduh ma papa gua nggak sempet minta maaf nggak sempet ngucapin selamat tinggal ratanya dia sekarang terdampar di pulau tak berpenghuni sepertinya teman-teman Wah katanya ada rusak gua lapor nih waduh kita manjat pohon apa nih pohon kelapa apa-apa dan dia jatuh katanya waduh katanya gua nangkep ikan nggak dapet-dapet ini rusak juga lari majat pohon nggak bisa Oh dan dia ketemu kayaknya ini penduduk asli pulau ini ya kita coba minta pertolongan ya teman-teman tolong-tolong gua nggak gua nggak orang baik-baik nih gua orang baik-baik tuh gua butuh pertolongan Wah kita dikasih teman-teman makanan sama dia baik sekali ya orang pedalaman ini nih ambil katanya makanannya dan sekarang kita berumur 46 tahun langsung ngelang tiga tahun dia teman-teman di pulau itu Oke setelah tiga tahun kita di pulau ini ya Wah katanya orang ini hebat juga ini katanya bisa memanah bisa beraksi ya kan gua coba ikut dia latihan deh siapa tahu kita juga bisa berapa membela diri ya karena si kita panggil aja oom ini ya oom kayak si oom ini katanya wah waduh salah lu katanya bukan seperti itu gerakannya ini kayak gini nih gua berapa nanti ya Wah katanya hebat sekali kamu katanya bisa tiga kena tidak panah ke kelapa yang sama katanya Oh kita lantian dan setelah satu tahun kemudian teman-teman ternyata iklan nah setelah satu tahun kemudian katanya berlatih Oh kita sudah pandai memanah teman-teman dan rambut kita pun menjadi keribu Wah kita udah bisa meloncat loncat seperti oom itu ya ternyata nggak sia-sia katanya gua latihan satu tahun ini katanya Oke sekarang kita di umur 47 ini Apakah kita masih di pulau perahu ini Oh masih ternyata temen-temen wah katanya gua penasaran nih katanya kotak gua udah kayak gimana ya Oh ini enaknya gua bangun perahu dulu apa langsung berenang aja kesana lagi ya kayaknya kita pilih bangun perahu aja temen-temen ya capek lah kita harus berenang lagi ya kita buat perahu aja nih biar menghemat tenaga kita ya Oh kita nebang-nebang pohon temen-temen Wah katanya udah jadi nih ini bukan perahu ya temen-temen ini rakit ini mah ini mah waduh kita tenggelam temen-temen tapi kita tadi kayak lihat lihat ada wah waduh dimakan hiu temen-temen waduh ternyata kita disuruhnya berenang temen-temen ternyata kita disuruh berenang bukan disuruh ngebikin perahu dan juga itu bukan perahu itu mah rakit raf ya bukan bot itu mah oke deh kita coba berenang ya oke deh gua langsung berenang aja nih waduh dia hebat sekali temen-temen ya pakai perahu tenggelam pakai berenang bisa ya wah ini katanya ada hiu waduh ada hiu ini ngejar gua nih gimana gimana ini waduh apakah kita bakal melawan hiu ini katanya waduh bapak Felix papa tolong papa tolong pak katanya oh kita diangkut kita disuruh mandi dulu nih oleh si kapten ya udah kamu mandi dulu nih biar bersih baru gua izinin ikut perahu kapal gua katanya oke sekarang kita berumur 48 feeling gue nih kita udah sampai di kota nah ya bener-bener teman-teman kita udah sampai di kota dan kita menyewa hotel ini ya hotel Halo selamat datang pak saya pesan satu kamar ya untuk satu tahun oke ini dia kamar kita teman-teman waduh dia masih merendungin orang tuanya nggak ini Oh enggak teman-teman kita udah dapet kamar ya ini kamar kos-kosan lah mungkin ya bisa dibilang Oh gua untuk kerjaan nih Wah ada pekerjaan nih katanya ini kita bekerja di bar teman-teman mau kita jadi penyanyi ternyata kita jadi penyanyi Oh ini deh Oh kita ini temen-temen stand-up komedi ternyata gua pikir mau nyanyi dia stand-up komedi ternyata Oh ini deh kayaknya monyet-monyet Oh enggak lucu Oh enggak lucu temen-temen enggak lucu kita dilemparin ternyata Aduh salah jawab kita katanya ternyata kita jadi stand-up komedi teman-teman gua pikir dari jadi penyanyi cafe ya oke cepet 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 aduh nggak bisa dicepat cepat teman-teman bisa nih Oke kalau ini jawabannya yang pertama nih teman-teman ya terus berarti ini jawabannya yang kedua ya kita pilih yang kedua nih Oh ketawa mereka teman hahaha kamu ini lucu sekali ini ya terima kasih katanya sampai jumpa Wah kita jadiin komedian teman-teman Oh katanya lumayan deh lumayanlah apa lumayan deh katanya untuk kebutuhan sehari-hari nih uangnya Oh semakin banyak penonton kita teman-teman Halo semuanya bertemu lagi sama gua rip gaming ya ini gua pilih yang mana ya kan ini deh Hai apa Oh ketawa bener-bener jawaban kita orang-orang ketawa semua nih Oke selanjutnya apa nih ini kayaknya ini nih Oh bener lagi teman-teman bener lagi ya Wah berhasil kayaknya kita bakal jadi bintang ya teman-teman kayaknya kita bakal jadi bintang dan di sana tadi ada bintang juga teman-teman kita mungkin bakal berevolusi menjadi orang tua sudah sekarang teman-teman jadi kakek nenek ya Wah kita ini teman-teman bakal tampil lagi nih Hai wah penontonnya ramai sekali kita bener-bener jadi artis sudah ini teman-teman Halo semuanya katanya Oh ini jawabannya apa ya kayaknya ini nih Apakah lucu ini Hai wah lucu teman-teman orang-orang tepuk tangan memberikan tepuk tangan kepada kita nih apa yang berwarna biru dan tidak berat apa ya kayaknya ini deh gue coba ini ya Oh ketawa teman-teman karena kalau air apa mesin ya banyak air tadi ya Oke kita bener-bener jadi udah jadi bintang bisa dibilang mungkin kayak Chaplin ya Wah kita kembali sukses enaknya teman-teman dia ini suksesnya mudah tapi gagalnya juga mudah tapi mudah lagi untuk mendapatkan kesuksesan ini eh enak jadi orang ini ya ini kita bisa pilih yang mana ya kayaknya kita yang sopan aja ya teman-teman adakah cangkir katanya Oh ada nih katanya ambil Pak ini ada cangkir Pak Hai wuuh kita menjadi bener-bener menjadi kayaknya kita menjadi ini teman-teman superstar ini apa superstar stand up comedy ini Wow teman-teman besar sekali dia tampilnya Wah ini kita jadi orang kaya lagi ya tapi yang gue heran ya teman-teman kita kan udah terkenal udah jadi orang kaya polisinya enggak enggak nangkep kita enggak ngejar lagi mungkin disogok polisinya ya teman-teman kita bayar aja polisinya ya Aduh Oke kita jawabannya ya harus benar ini teman-teman eh kamu manggil apa nih strawberry yang sedih blueberry yang mungkin blueberry teman-teman apakah lucu Oh lucu teman-teman eh jawabannya apa ya Oh ini kayaknya teman-teman pasti yang ini bener nih Oh bener teman-teman kita telah mendapatkan sorok-sorokan dari orang-orang satu level kita bakal berevolusi ini ini level terakhir Hai apa ini Oh orang-orang pada keluar nih teman-teman Oh ini siapa ini Oh ini fans kita banyak fans kita teman-teman eh ya gua sebagai artis yang baik ya yaudah nggak apa-apa sini kalau lu mau peluk nggak apa-apa nih gua sebagai fans yang baik dan sebagi dan memapa menyenangi fans fans kita ya teman-teman karena kalau nggak ada fans kita bukan apa-apa teman-teman ya Oh bener kalian kita nggak boleh sombong ya kan Nah kita berevolusi ini kayaknya gua bakal jadi kakek-kakek ini harusnya ya Oh iya teman-teman ini kayaknya kakek-kakek ya Oh iya teman-teman kita udah udah jadi kakek-kakek ini eh kita kemana ke inilah kita hiking aja teman-teman ngapain ke kasino udah tua kita harus menikmati alam aja nih udah tua nih ya dia nggak ada istri teman-teman ya kasihan sekali udah umur 54 padahal waktu kecil dia ini ini apa lah playboy ya kan tapi dia tubuhnya malah nggak ada istri wah ini gimana ini Oh katanya aku kita kekuburan temen-temen kita mau uji nyali ini di sini Oh ini oh dia ngasih makanan ya Oh masih saja temen-temen ngasih saja nih ambil-ambil katanya jangan ganggu gua yang ngasih saja temen-temen dan hantunya suka semua dikasih Oke biar lari gua lari katanya gua nggak mau lagi ke situ katanya Oh kita muter temen-temen berarti kita pilih yang ke kanan ya eh ke kiri bukan ke kanan soalnya dia kalau ke kanan tadi ini dari cabang juga temen-temen Oke berarti gua pilih coba kasino ya kita pergi ke sino aja nih Oh ini kakek-kakek nih kakek-kakeknya masih narsis temen-temen ya kayak umur muda aja masih kasino masih ke kafe-kafe ya waduh ya berjudi teman-teman ini kakek-kakek ini bukannya tobat ya kan malah masih berjudi ah nggak bener nih gua temen-temen kita all-in lah dapet as-2 Hai muatnya oh iya nanya eh gue nggak mau ngasih tahu lah Hai eh all-in kita all-in temen-temen Hai pakai gua menang ini lawan adik kecil ini ya apakah kita menang ini temen-temen taruhan ini Hai soalnya kok enggak terlalu ngerti Poker ini menon gua menang temen-temen yang hori-hori gua menang katanya Hai lu menang nggak sini wukah kalah dia temen-temen Hai aduh gua kalah ini katanya Hai Udian maen dia udah tahu kalah Tila apa dia udah tahu kalah masih mantangin lagi temen-temen bukannya berhenti Hai wah ini kartunya jelek ini temen-temen Hai yang jelek ini Hai tujuh-dua enam dua Oh ini apa ini Hai oh kita ini temen-temen disuruh ngintip Hai wah berhasil gua ngintip katanya Hai kegila call ini all-in lah all-in gua tahu nih kartu dia all-in temen-temen dia ngajak all-in kalau begitu gua juga all-in waaah apakah kita berhasil sekali ini temen-temen kayaknya berhasil ya wari gua menang Gua menang katanya ore 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 Hai berarti kita pilih lagi yang si hiking tadi ya teman-teman kemudian kita milik kejalanan kiri karena dia masih muter ini teman-teman oke langsung aja Oh ada pilihan dokter sekarang temen-temen hmm kita coba ya kalau begitu kita disuruh bagi dokter iyalah udah tua cek kesehatan mukanya malah pergi haiknya ke kasino oke enampul halo dok eh dok gua mau konsul nih hmm Oh kita kena kanker teman-teman terus juga harus gimana nih dok waduh kita tersisa katanya dua bulan lagi nih apa jangka waktu hidupmu pak katanya aduh dok gimana dok bisa dibantu apa dok oh kita oh kita meninggal teman-teman iya 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 karena ee kata kata apa kata orang-orang teman-teman kalau kita meninggal kita suka ngelihat flashback hidup kita kayak gitu teman-teman dan dia nge flashback sampai dia waktu masih balita teman-teman apakah kita ketemu orang tua kita nih oh ini dimana katanya kan putih semua nih ee ketemu orang tua kita kah oh waduh lu ngejutin aja katanya lu siapa sih sebenarnya katanya kamu siapa eh saya oh bukan oh bukan katanya kalian baca sendiri aja ya gun gua takut nanti jemahnya tadi gak berani gua tak berani oke silahkan masuk sini kamu katanya aduh gua takut gua takut katanya kita di emper malah oh gua takut kita malah dipaksang lem di lemparinnya teman-teman oh wah kita ini teman-teman meninggal di umur 60 tahun nih wah kita di penjaranya 6 tahun teman-teman tadi ternyata oke next kalau begitu apakah ada kelanjutannya ini oh habis teman-teman oh habis oh oh kita sekarang jadi anak perempuan teman-teman oh kita berenkarnasi teman-teman menjadi anak perempuan setelah kita tadi jadi anak cowok ya sekarang kita menjadi anak perempuan teman-teman apakah nasi kita bakal sama kayak tadi kayak semasa kita apa semasa hidup kita menjadi cowok oke teman-teman untuk part ketiga ini gua akhirin sampai sini dulu ternyata kita berumur sampai 60 tahun ya teman-teman kemudian gua gak tahu ini kita kayaknya di reinkarnasi kita ya karena kita tadi kayak di dorong dorong masuk ke dalam lubang dan kemudian kita lahir menjadi cewek sekarang teman-teman jadi buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya ya kita menjadi perempuan sekarang jangan lupa untuk klik tombol like di video ini kemudian sebarkan dan jangan lupa untuk subscribe channel gua dengan cara klik tombol di atas ini dan satu lagi jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kalian tahu ketika gua upload part keempat nanti oke gua ucapin terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya goodbye dadah sub indo by broth3rmax